Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya Kali ini saya akan sharing informasi mengenai Emiten ya Sebuah perusahaan yang jualan tinta ya Jualan tinta tapi bisa kasih dividend yield double digit ya Alias lebih dari 10% ya Dan Emiten ini juga rutin ya bagi dividend ya Bahkan saat pandemi juga dia bagi dividend ya Jadi gak perlu perusahaan dengan teknologi tinggi ya Atau yang labanya triliunan ya Untuk bisa ngasih dividend double digit ya Karena perusahaan ini membuktikan dia jualan tinta ya Dan laba pertahunnya juga ya 50-60 miliar ya Tapi dia baik hati ya kepada investornya Oke kita langsung bahas aja let's go Oke Emiten yang akan dibahas ini adalah CLPI Color Pack Indonesia ya Dimana CLPI ini didirikan tahun 1988 ya Udah lama nih berarti ya Berapa tuh udah 30 tahunan ya 36 tahun ya 35-36 tahun Dan dia bergerak di bidang manufaktur tinta cetak ya Untuk kemasan ya Setelah itu tahun 2004 dia mendiversifikasi usahanya ya Selain tinta dia ke adesif ya Perkat lah atau lem dan film serta resin ya Lalu dia punya dua pabrik ya Tangerang dan Gresik ya Tadinya di Sidoarjo ya Tapi Sidoarjo itu dipindahin ke Gresik sejak 2015 ya Dan kapasitas produksi di Tangerang itu lebih besar ya 1.300 metrik ton ya Per bulan ya dibandingkan dengan yang digresik 750 metrik ton per bulan Oke lalu komposisi penjualan perusahaan ini ya CLPI itu 50%nya itu dari divisi ink Ya tinta dan coating ya Lalu 20%nya dari film dan 30%nya dari adesif alias perkat Konsentrasi pelanggan terletak di wilayah Jabodetabek, Jawa dan Sumatra Ya ini jadi jenis-jenis tintanya ya Ada packaging ink ya Lalu ada tinta juga untuk cigarette ya Jadi selain untuk tinta packaging ada juga untuk yang rokok ya Apalagi nih PVC Ya untuk coating PVC ya Polyvinyl ya Pipa nih berarti buat pipa ya Pipa PVC mungkin ya Oke lalu ada produk filmnya nih ada PET Nilon ya Lalu ada produk perkatnya Oke sebelum kita lanjut ya Melihat bagian keuangannya dan rasio-rasio keuangan Saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini Untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya ya Dan jika dirasa video-video di channel ini bermanfaat ya Termasuk kalau video ini dirasa bermanfaat Saya minta tolong untuk like, komen, dan share-nya Dan juga untuk teman-teman sekarang sudah bisa ya men-support channel ini Dengan salah satu caranya dengan cara membeli super tanks ya Lalu ada video terbaru ya mengenai Indofood ya INDF yang akan segera bagi dividend ya Dia baru saja RUPS di hari Jumat 28 Juni kemarin Dan margin of sightingnya ya Alias harga sekarang tuh bisa dibilang terdiskon 50% Nah apakah benar seperti itu ya di video ini saya bahas ya Jika teman-teman berminat nanti linknya bisa klik ya Langsung di pojok kanan atas Oke kita flashback dulu di tahun 2023 ya CRPI ini revenue-nya turun 2,96% Tapi dia berhasil ya mencetak laba Naik 48% dibandingkan tahun 2023 ya Itu karena dia berhasil mengurangi ya Mengurangi biaya produksinya tuh ya Yang dimana tahun 2022 755 miliar Di tahun 2023 bisa dipotong ya 54 miliar tuh berarti ya Nah itulah yang membuat dia Walaupun revenue-nya turun dikit ya 2% tapi profitnya bisa naik banyak 48% Nah di kota 1 2024 ini cukup Makin bagus ya Dimana revenue-nya naik 18,85% Dan profitnya naik 34% ya Ya kalau kita lihat disini ya Penjualannya naik 15,85% Lalu beberapa pokok penjualannya Naik 17,56% ya Sehingga laba brutonya itu Naik 27,78% Dan laba usahanya Ya mirip lah naik 27,6% Dan laba bersih yang bisa didistribusikan Kepada pemilik entitas induk itu Naik 34,13% ya Disini karena ya Dari 27 ke 34 disitu ada Pendapatan keuangannya naik dikit lah ya 1 900 lah ya 900 juta lah naik ya Dan biaya keuangan itu bisa ditekan ya Turun ya Yang tadinya 1,02 miliar Menjadi hanya 908 juta saja Jadi intinya CLP ini Kota satunya lumayan bagus lah ya Naik ya Profitnya naik 34,13% Nah laba itu paling banyak disumbang Dari ini ya Produk grafur ya Ini nama lainnya Ink ya Mungkin ini ink ya Ya pasti tinta Si kan gak ada tinta ya Bukan produk utama dia tinta Jadi ini adalah tinta ya Nomor pertamanya Nomor kedua itu dari film ya Mungkin ini plastik film nih Lalu ada perkat Dan juga untuk coating ya Jadi nomor dua itu dari perkatnya Ternyata ya 5,3 miliar ya labanya ya Nah semua ini naik ya Dibandingkan tahun lalu ya Di kota 1 semuanya kan naik ya Ini 7,4 jadi 8,1 2,7 jadi 4,8 ya Ya semuanya naik ya Semua divisi Menyumbangkan laba dengan kenaikan Presentasinya Teman-teman hitung sendiri lah Kalau mau tau presentasi kenaikan ya Oke lalu dia di public expose ya Sempat ada yang bertanya nih ya Di public expose bulan Juni ya Pertumbuhan penjualan di tahun 2002 Apa? Eh pertanyaan mana nih Pertanyaan di atas ini ya Target penjualan dan laba bersih Di tahun 2024 ya Dan strategi apa yang dilakukan perusahaan Untuk mencapai target tersebut ya Nah pertumbuhan penjualan di tahun 2024 Itu ditargetkan naik 10% ya Sayangnya dia labanya gak dikasih tau ya Targetnya Jadi dia cuma menargetkan Kenaikan pendapatannya 10% ya Ya mudah-mudahan Berarti labanya naik lebih dari 10% Nah atau minimal 10% juga lah Kenaikan ya Nah strategi yang dilakukan perusahaan Untuk mencapai target tersebut Untuk mencapai target tersebut adalah Mengadakan exhibition di beberapa kota ya Seperti tahun lalu Melakukan exhibition di Surabaya Untuk memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan Lalu lebih agresif ke customer Dan develop tinta yang lebih bisa digunakan customer kita ya Jadi dia juga Memperhatikan R&D nya nih ya Agar bisa mendevelop tinta Dengan spek yang diminta oleh customer Oke lalu ada pertanyaan selanjutnya ya Dari yang persetak hadir di pabrik SPOS tuh Apakah ada dampak kursi dolar yang semakin tinggi Terhadap pembelian raw material ya Alas bahan baku Nah terus dijawab Kenaikan kursi dolar yang semakin tinggi belakangan ini Tidak berdampak terhadap pembelian Raw material perusahaan Karena inventory atau ketersediaan bahan baku kita 3-4 bulan Atau bahkan untuk raw material tertentu Sampai 5-6 bulan Sehingga kami yakin impact Kenaikan kursi tidak berdampak terhadap harga Raw material perusahaan ya Jadi dia sudah nyetok nih ya Sekitar 3-6 bulan ya Jadi Pihak manajemennya yakin Tidak akan terkena impact Kenaikan kursi dolar ya Dan mudah-mudahan juga Kursi dolar nih udahlah ya Jangan sampai ke 17 ribu nih Mudah-mudahan bisa segera turun lah Oke Sekarang ke Histories pair dari CLPI ya Dimana rata-rata 5 tahun terakhir Ini pairnya di 7 ya 7 kali dan saat ini Dipegangkan di sekitar 6,62 Jadi dia Sedikit aja under value Dibandingkan Histories pair 5 tahun terakhir Lalu untuk PBV nya ya Nah PBV nya sudah over value ya Kebalikan dari Histories pairnya Dimana PBV 5 tahun terakhir itu di 0,55 Dan saat ini dia dipegangkan di 0,66 Jadi karena dia harganya 3 hari terakhir ini naik Emang nanti kita lihat lah di chartnya Dan book value saat ini ada di 1868,2 Jadi kalau kita asumsikan harga wajar CLPI ini ada di PBV 0,55 Maka harga wajarnya ada di 1027,51 Dan di hari Jumat 28 Juni Dia closing di harga 1230 Sehingga harga saat ini ya 1230 ini kemahalan 16,4% ya Nah kalau kita lihat ya Di 5 tahun terakhir PBV tertingginya di sekitar sini nih ya 0,75 Sekarang kan 0,66 Nah apakah dia bisa Nyampe lagi 0,75 Mungkin aja ya Karena terdorong Oleh EFuria pembagian dividen mungkin ya Oke sekarang kita bandingkan CLPI dengan Beberapa imiten lainnya ya Yang Kalau ekat ini lebih ke Adesif ya Kalau nggak salah Perekat ya Lalu apli ini Saya lupa ya Apakah dia film ya Film packaging gitu Plastik ya Ini juga Apiknya Packaging ya Sedangkan DPNS Kalau nggak salah itu adesif ya Bisa teman-teman cek lah ya Intinya Semua saham ini ada di sektor Basic material ya Basic material itu Barang-barang Barang-barang metal juga tuh Ada MBMA disitu ya Tapi ini saya pilih Yang berhubungan aja lah Dengan CLPI ya Entah itu udah adesif Lem Ataupun tinta Yang tinta Nggak ada sih ya Oke Kita ada di sini CLPI itu Ening persennya 217,28 Jauh di atas yang lainnya Untuk PR juga Dia yang paling murah 5,66 Yang lainnya double digit Semua ya Bahkan ini Akpi sampai 38 Sedangkan untuk PBV Ini ada yang lebih rendah Akpi 0,22 Dan CLPI juga Termasuk rendah Masih 0,64 Sedangkan untuk LLN-nya Lagi-lagi CLPI Yang paling tinggi Disini 11,38% Dengan DER 0,42 Yang paling hebat Ini DPNS DER Cuma 0,04 Oke Kalau dari Tabel ini Ya jelas lah CLPI itu yang Paling menarik ya Di antara Kelima saham ini Dan kalau kita lihat Chart Weekly dari CLPI Disini bisa kelihatan Dia all time high Itu di 2800 Luar biasa 2800 Di tahun 2011 11 ya Digoreng atau Gimana nih Dalam Waktu 6 bulan Kayaknya Naik dari 300 Mungkin ya Jadi 2800 Lupa Bagar Bapakali 8-9 Kali Bagar Apakah Teman-teman Ada yang pernah Ngerasakan Nikmatnya Bagar CLPI Dulu 11 Mungkin Bisa lah Tulis di kolom Komen Bang Itu Saya Bang Pernah Ngerasain CLPI 8 kali Bagar Oke Itu masa lalu Kita lihat Di masa kini Bergerak Fluktuatif Bergerak Fluktuatif Sideway Di antara Disini Berapa nih Teman-teman Cek 500 Sampai Dengan 1200 Lain Masih Disitu Kalau ini Bisa jebol Resisten Disini Menarik Karena Ini Udah cukup Lama nih 2021 Belum pernah Tembus Ini Mungkin Sekitar 1300 Yang disini Teman-teman Cek lah Oke Oh iya Emang Nah Ini Kita Lihat Dia Pernah Bagi Dividend Disini Terus Terjadi Gap Cukup Tinggi Kalau Nggak Salah Ini Di 2022 Dia Bagi Dividend 70 An Rupiah Kalau Disini Lebih Kecil Lupa Saya Nanti Kita Lihat Di Tabel Belakang Yang Pasti Lebih Kecil Dari 70 Dan Itu Terbentuk Gap Down Terus Berlanjut Gap Turun Berlanjut Cukup Dalam Turun Walaupun Pada Akhirnya Bisa Gap Ini Ketutup Ini Setelah Tidak Tidak Bagi Dividend Ada Gap Down Juga Tapi Bisa Tertutup Dalam Waktu 4-5 Bulan Tidak Selama Gap Yang Ketutup Kalau Kita Lihat Historinya Ketika Dia Bagi Dividend Ini Ngerilis Laporan Keuangan Quartal kuota 1-2022 berarti nah kuota 1-2022 waktu itu itu lebih rendah dibandingkan kuota 1-2021 ya mungkin orang waktu pesimis lah eh di 2022 pesimis profitnya bisa anak lebih bagus dibandingkan 2021 Nah kalau kasus di 2023 ini ya dia mulai rilis laporan keuangan kuota 1-2023 nya anak kuota 1-2023 nya itu lebih bagus profitnya lebih tinggi dibandingkan kuota 1-2022 gitu ya makanya mungkin tidak terlalu lama nih gap-down itu bisa ketutup ya karena memang kinerja di tahun 2023 tuh lebih bagus lah ya dibandingkan 2022 nah sekarang kan dia akan bagi dividen lagi ya ya pasti kemungkinan besar akan gap-down juga ya nah pertanyaannya sekarang gap-down-nya akan ketutup lebih dari setahun atau bahkan dua tahun atau seperti ini ya cuma sekitar 4-5 bulan gitu ya Nah kalau kita lihat di kota 1-2024 tadi kan profitnya naik tadi ya eh naik tadi 38 ya Coba kita kembali ya daripada saya salah ya kan Nah ya profit kota 1-2024 nya itu 34 persen lebih tinggi dibandingkan dengan kuota 1-2023 gitu ya Nah apakah itu akan menimbulkan optimisme ya kepada investor-investor kalau di tahun 2024 ini profitnya akan meningkat ya sehingga menambah keyakinan kalau di tahun 2025 nanti dividennya akan lebih tinggi ya itu probabilitas aja bun belum tentu pasti gitu ya seperti kasus Indofood ya indef ya profitnya naik tapi dia dividen potrisinya malah dikurangi gitu ya Nah tapi kan secara probabilitas ya orang akan berharap kalau 2024 profitnya naik pasti ntar dari 2025 dividen dibandingkan akan lebih besar gitu ya dibandingkan dividen yang diterima di bulan Juli tahun ini Oke kita lihat sekarang ya kita sudah lebih dekat lebih dekat di sini dimana ya harganya udah naik ya karena mungkin waktu itu dia pengumuman bagi dividennya selera PS ya tapi sebenarnya tidak jauh berbeda sih kalau teman-teman beli di harga 1080 dan 1230 nanti kita lihatlah berapa persen dividennya ya di sini saya memberikan ya info ya kalau mau entry sekarang ya supportnya ada di sekitar 1170 1180 ya dengan resistennya ya harga tertinggi kemarin di Jumat ya di 1265 kalau 1170 ini jebol ya supportnya agak lebih dibawa lagi ya di sekitar 1090 ya oke lalu support berikut ada 1045 9 dan 995 yang pasti dia di empat hari terakhir ini ya berarti selesai Rabu Kamis ya eh iya selesai Rabu Kamis Jumat itu volume tinggi tinggi sekali ya eh banyak menarik investor-investor ya entah investor itu atau besar juga pada beli kali disini ya di empat hari ini Oke seperti itu chartnya secara emang ya udah jelas lah ya dia secara short-term maupun long-term uptrendnya apalagi dia udah 4 hari naik tinggi sekali nih ya Hai nah ini adalah historis CLPI ya dimana di tahun lalu dia dividen petersi 53% tahun sebelumnya juga 50% ya jadi udah dua tahun terakhir dividen petersiunya adalah 50% nah di tahun ini dia meningkatkan ya dividen payout ratio nya menjadi 74,57 ya di tahun 2020 juga dia sempat memberikan dividen yang berusaha cukup besar ya 75% nah mirip lah ya dengan nominal sekarang 128,25 ya luar biasa ya jadi kalau kita bagi dengan harga sahamnya di 1930 maka potensi dividen yieldnya adalah 10,43% ya Nah kalau teman-teman tadi kan wah hati harganya udah naik banget tinggi ya tapi kalau teman-teman misalnya belinya di sini gitu lah di 1085 lah gitu ya di sini ya sebelum terjadi lonjakan ini itu coba dibagi aja ya seri 128,25 dibagi 1085 itu kayaknya masih 9% nah ya cuma beda selisih satu persen nah dibandingkan 10,43 ini ya silahkan teman-teman hitung lah gitu ya eh apalagi nih ya seperti itulah ya jadi tadi kita udah bahas ya historis setelah bagi dividen ya sempat sempat gap down ini ketutupnya lama tapi yang ini gap down ketutupnya cepet gitu ya Nah apakah yang di tahun ini gap down yang bisa ketutup cepet ya cepat itu maksudnya 4-5 bulan ya bukan 45 hari ya ya walaupun ada kemungkinan seperti itu ya 45 hari bisa ketutup tapi ekspektasinya jangan secepat itu juga gitu ya Nah itu saja informasi dari saya sekarang di Sleman on ya tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual saya pun tidak punya CLPI saat ini ya eh ya pi ya di tahun lalu dia tuh dividen yuknya ini disini ya sekitar enam sampai dengan tujuh persen nah di tahun ini memang rejeki nomor lah ya buat yang sudah beli ya dividen yuknya 10,43 itu sama seperti tahun 2020 ya sekitar 11 persenan dividen yuknya Oke itu saja informasi dari saya semoga berguna untuk teman-teman yang menjadi bahan pertimbangan ya untuk entry CLPI saat ini atau dimasukkan kuat list aja ya kita nantikan teman-teman apa teman-teman mungkin mau menantikan nanti ajalah beli pas gap down ya harga bawah ntar kita nikmatin dividen 2025 aja ya silahkan aja gitu ya eh sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saya baru mampir di channel ini ya untuk mensubscribe dan jangan lupa untuk ke klik like comment and share jika dirasakan video-video channel ini bermanfaat sampai jumpa lagi semoga teman-teman selalu sehat selamat dan sukses salam jelata sukses